Pendekar baja jilid 18. Saking cemasnya jit-jit lantas berteriak, simlong. Jeritan melengking tajam ini memecah kesunyian angkasa, tapi hanya sekejap saja lantas berhenti sebab kerongkongan jit-jit serasa seperti tercekik. Soalnya mendadak dari kolong meja sembahyang yang terguling itu menongol keluar sebuah kepala. Kepala Simlong. Begitu kepala Simlong menongol keluar, seketika mengkerat lagi. Secepat terbang jit-jit memburu maju, dirangkulnya leher Simlong, di samping terkejut tentu saja ia pun kegirangan, dengan napas terengah ia mengerundel, oh, engkau berada di sini, syukurlah tidak terjadi apa-apa. Kenapa engkau tidak bersuara, sungguh aku khawatir setengah mati. Tubuh Simlong tidak bergerak, dengan dingin dia membentak, menyingkir. Jit-jit melengak dan melepaskan rangkulannya. Betapapun Simlong marah padanya tidak pernah anak muda itu menghardiknya seperti sekarang ini. Setelah melepaskan tangannya, matanya menjadi merah pula, sedemikian dia berkhawatir bagi Simlong, tapi apa yang diperolehnya adalah hardikan. Remuk adem hatinya, ia menyurut mundur dengan menggigit bibir, air mata pun bercucuran. Sebaliknya Simlong sama sekali tidak memandangnya melainkan menatap ke depan sana. Apa yang dipandang Simlong, jit-jit sendiri tidak tahu. Yang terlihat oleh si nona sekarang hanya Simlong melulu, sambil mengusap air mati ia membatin, Baiklah, Simlong, begini keras engkau terhadapku, biarlah, biarlah seterusnya aku takkan menemuhimu lagi. Walaupun begitu pandangannya tetap tidak pernah berpisah dengan anak muda itu. Jika mau dikatakan Simlong pemuda yang baik, di mana kebaikannya juga tak dapat dijelaskan olehnya. Bicara tentang keterusterangan dia tidak melebihi Miaoji, bicara tentang pendiam, dia juga tak dapat menandingi Kim Bubong, soal ketampanan dan pengertiannya terhadap anak perempuan, jelas dia juga kalah daripada Ong Ling Hoa. Tapi entah mengapa, dalam pandangan jit-jit cuma ada Simlong seorang, melihat dia, hatinya lantas senang, kalau tidak melihatnya, sepanjang hari dia akan merung. Sungguh ia tidak berani membayangkan bila mana selanjutnya tidak bertemu dengan Simlong akan bagaimana jadinya dia. Seketika bergolaklah pertentangan batinnya, saking kesalnya ia menangis dan berteriak, Simlong, ku benci padamu, ku benci. Namun Simlong tidak mau memandangnya, tetap menatap ke depan sana. Hancur hati jit-jit, dengan suara serak ia berteriak, kau orang mampus, ayolah bicara, kau, kau. Didorong emosi, tanpa pikir tangannya melayang, plak, muka Simlong digamparnya sekali. Tapi anak muda itu seperti tidak merasakan apapun, tetap tidak bergerak, wajah yang menyenangkan dan juga dibencinya itu telah bertambah sebuah cap tangan yang merah. Pedih hati jit-jit, cemas dan juga menyesal, kembali ia menangis dengan sedih. Namun Simlong tetap tidak menghiraukannya. Entah menangis berapa lama lagi, lambat laun suara tangis jit-jit menjadi lirih. Tiba-tiba terdengar Simlong berucap dengan suara halus, Sudah, sudah baik ke Hengkau. Jit-jit menjadi girang, ia pikir betapapun Simlong tetap memerhatikan diriku. Tapi lantas terdengar anak muda itu menyambung lagi, Kim Heng, hendaknya kau tahan sekuatnya. Nyata sasaran bicara Simlong bukan dirinya. Kembali jit-jit kecewa dan juga heran, Waktu ia angkat kepala, barulah diketahuinya di sebelah Simlong masih berbaring satu orang. Jelas Kim Bubong adanya. Kim Bubong berbaring telentang di tengah genangan darah, Kedua matanya terpejam rapat, mukanya pucat seperti kertas, Napasnya sangat lemah, nyata di dalam keadaan sekarat. Mengapa keadaan rumah berhala ini bisa berubah menjadi begini? Apa yang terjadi atas diri Kim Bubong? Kemana perginya Ong Ling Hoa dan Kim Put Hoan? Bahkan ada yang lebih mengejutkan jit-jit ketika dilihatnya lengan kanan Kim Bubong telah buntung. Sekujur badannya berlumuran darah. Tak tahan lagi jit-jit menjerit kaget. Pantas Simlong tidak menghiraukan dia, Kiranya saat ini Simlong sedang berusaha menyelamatkan Kim Bubong dengan menyalurkan hawa murninya. Sekujur badan jit-jit menjadi gemetar, Serunya, Oh, Kim To Ako, Meng, mengapa engkau jadi begini? Siapa, siapa yang mencelakaimu? Ia meratap, tapi rasanya sudah lelah, Terpaksa ia cuma menggigit bibir, Air mata lantas bercucuran lagi. Sekali ini dia mencucurkan air mata bagi Kim Bubong. Diam-diam ia berdoa di dalam hati semoga jiwanya selamat. Sampai sekian lamanya, Akhirnya terdengar suara rintihan Kim Bubong yang sangat lemah. Baru sekarang Simlong merasa lega, Mukanya penuh keringat, Tersembul senyuman pada ujung mulutnya, Ia menghela nafas, Nyata besar harapan Kim Bubong dapat ditolongnya. Tanpa terasa fajar sudah menyingsing. Lambat laun nafas Kim Bubong juga mulai lancar. Jit-jit menggenggam kedua tangannya dengan erat, Dia seakan-akan ikut berjuang bersama Kim Bubong melepaskan diri dari maut. Akhirnya Kim Bubong membuka matanya. Namun sorot matanya kelihatan buram, Ia memandang hampa sekitarnya, Kemudian hingga pada wajah Simlong, Sekuatnya ia bersuara, Sim, Sim Heng. Jangan bicara, Kim Heng, ujar Simlong. Istirahat dulu, Bereslah segala urusan, Tidak berbahaya lagi. Kim Bubong tidak bersuara lagi. Namun pandangannya cukup menampilkan rasa pedih, Duka, penasaran dan juga terima kasih dan gembiranya. Dia telah diserat kembali dari renggutan maut, Sahabat karibnya menunggu di sampingnya. Pertarungan sengit tadi sungguh rasanya seperti habis mimpi buruk saja. Tapi juga dirasakan pertarungan sengit tadi dan darah yang dicucurkannya cukup berharga. Kalau tidak ada pertempuran sengit tadi, Mungkin sekali saat ini Simlong sudah terjebak oleh tipu muslihat Tong Ling Hoa. Perlahan Jit-Jit mendekatkan kepalanya ke telinga Kim Bubong dan memanggil, Kim To Aku. Menyingkir dulu, Jangan mengganggunya, Kata Simlong. Jit-Jit mendongkol, Katanya, Aku tidak mengganggunya, Aku ingin memberi obat padanya. Segera ia merabah bajunya dan mengeluarkan sebungkus obat bubuk. Obat apa itu? Tanya Simlong. Obat luka, Tutur Jit-Jit. Konon obat ini cuma ada di istana raja, Obat simpanan ayahku, Waktuku berangkat telah kucuri satu bungkus. Bawa sini, Kata Simlong. Jit-Jit menyerahkan obatnya dan berkata, Separuh diminum, Separuh lagi dibubuhkan pada lukanya. Obat itu memang mujarat, Hanya sebentar setelah minum obat, Air muka Kim Bubong lantas berubah agak merah. Jit-Jit sibuk menambahkan kayu sehingga api unggun berkobar lagi. Kim Bubong tampak membentangkan matanya lagi dan memandang Simlong dengan rasa terima kasih yang tak terhingga, Namun di mulut tidak berucap terima kasih melainkan cuma berbilang, Bagus, Akhirnya engkau datang. Simlong juga tertawa, Ya, Aku sudah datang. Hendaknya engkau jangan bicara, Istirahat dan kumpulkan tenaga dulu. Jangan khawatir, Aku takkan mati ujar Bubong. Waktu melihat Jit-Jit, Ia tertawa, Habis itu sorot matanya menjadi beringas lagi dan berseru dengan parau, Ong Ling Hoa, Di mana bangsat itu. Tidak kulihat dia, Kata Simlong. Bangsat itu, Ucap Bubong dengan gemas. Biarpun dia melukaiku, Tapi dia sendiri juga merasakan kelihayanku. Jangan banyak bicara dulu, Kim Heng, Kata Simlong pula. Tapi Bubong menggeleng perlahan, Tidak, Bila tidak ku ceritakan kejadian ini, Hatiku akan terasa tidak enak. Setelah ku kejar sampai di sini, Ku cium bawang sedap daging panggang, Segera ku masuk ke rumah berhala ini, Siapa tahu mereka telah memasang perangkap di sini, Begitu masuk kemari segera aku terjebak. Segala apa tidak dapat mengelabui Simlong, Begitu mencium bau daging segera itu tahu. Jangan menimrung, Potong Simlong sebelum lanjut ucapan jit-jit. Mestinya Sinona ingin memuji Simlong, Hasilnya malah diomeli, Keruan ia mendongkol, Dengan mulut yang menjengkit ia melengus. Didengarkan Kim Bubong lagi bercerita, Waktu itu Hiatoku tertutup dan tak bisa berkutik, Kawanan bangsat itu memandang diriku sebagai ikan di dalam jaring Dan pasti akan menjadi mangsa mereka, Sebab itulah mereka bicara segala apapun dihadapanku tanpa khawatir akibatnya. Ketika itulah dapatku ketahui betapa licin bangsat Siong itu Dan betapa luas pengaruhnya yang sama sekali di luar dugaan. Orang ini memang sangat cerdas dan pintar, Cuma sayang justru tersesat oleh kepintarannya sendiri, Ujar Simlong dengan menyesal. Kemudian datanglah Cho Kong Liong, Salah seorang sesepuh Kepang, Sambung Bubong. Sehari-hari keparat ini berlagak berbudiluhur, Siapa tahu dia juga telah dibeli oleh Hong Ling Hoa, Tujuannya tiada lain hanya karena kemaru pada kedudukan Pang Cu saja. Aha, rahasia Jiok Gi ternyata ada sangkut pautnya dengan Hong Ling Hoa, Kata Simlong. Jiok Gi? Bubong menegas. Dia mempunyai rahasia apa? Rahasia yang dimaksudkannya agaknya mengenai pengkhianatan sesepuh Kepang itu, Lalu Simlong menceritakan apa yang terjadi atas diri Jiok Gi. Bubong termenung sejenak, Katanya kemudian, Tempo hari dia dan Kepang Semlo tentu setiap malam berkumpul di suteng ini, Pada tengah malam baru Hong Ling Hoa datang kemari. Dengan sendirinya Jiok Gi tidak tahu aku sudah kenal Hong Ling Hoa, Kata Simlong dengan tertawa, Maka ketika diketahuinya intrik Hong Ling Hoa, Buru-buru dia ingin Memberitahukannya kepada aku. Tapi dari mana dia tahu engkau berada di mana tanya Bubong? Semula tentu Cokong Liong memandangnya sebagai orang kepercayaannya, Dengan sendirinya Hong Ling Hoa yang bicara tentang jejaku dan dapat didengar olehnya. Betapa tajam pandangan Hong Ling Hoa, Jika Jiok Gi akan bertindak sesuatu pasti akan diketahuinya, Ujar Bubong. Memang betul, Sebab itulah gerak-geriknya pasti sudah diawasi oleh Hong Ling Hoa, Maka sebelum menemukan diriku dia sudah terluka lebih dulu, Cuma tidak diketahui kira bagaimana dia lolos dari penguntitan musuh. Cuma sayang, Dengan mati-matian ia berusaha memberitahukan padaku tentang rahasia Hong Ling Hoa, Tak diketahuinya rahasia Hong Ling Hoa sudah ku ketahui lebih dulu. Jadi dia boleh dikatakan mati sia-sia, Orang hidup, Ada sementara urusan biarpun mati juga harus dikerjakannya, Ujar Bubong dengan tegas. Soal apakah urusan yang dikerjakannya ini berguna atau tidak adalah soal lain. Meski Jiok Gi melakukan pekerjaan sia-sia ini dengan mempertaruhkan nyawanya, Tapi dia mati demi kepentingan orang banyak, Demi kesejahteraan umum, Hidupnya boleh dikatakan cukup berharga, Kematiannya tidak boleh dianggap penasaran. Padahal pandangan terhadap mati dan hidup seseorang masih harus ku belajar kepada Sim Heng. Seorang yang tidak takut mati semakin takkan mati. Haha, inilah kata-kata emas, Kata-kata yang tepat dan harus didengarkan oleh orang sejagat, Seru Bubong dengan tertawa. Coba tadi, kalau aku takut mati, mungkin takkan hidup sampai saat ini. Wajah Kim Bubong tampak bersemangat. Segera ia meneruskan ceritanya, Waktu itu kawanan bangsat itu memandang diriku pasti akan mampus, Aku dihina habis-habisan, Bahkan di depanku mereka merencanakan musliat kejikal bagaimana akan membuat celaka padamu. Pada lahirnya aku berlagak tidak dapat berbuat apa-apa, Namun sebenarnya dengan menahan gusar diam-diam sudah ada perhitunganku sendiri. Betapa kejam dan tajam Matong Ling Hoa tentu juga tidak dapat menyelami perasaanmu, Ujar Simlong dengan tertawa. Betapapun dia dapat menyelami perasaanku tentu juga tidak tahu apa yang ku perlihatkan waktu itu cuma pura-pura saja, Bahkan tentang tubuhku yang tidak dapat bergerak juga ada setengahnya pura-pura belaka. Katamu engkau tertutup olehnya timbrung jit-jit. Dia menyerang di luar tauku, Aku tidak sempat mengelak, Tapi diam-diam aku menghimpun tenaga dalammu untuk menahan tutukannya sehingga hiatsu yang tertutup tidak tembus seluruhnya, tutur bubong. Selama ini, kalau bicara tentang kekuatan hikang, Memang diakui Chaggyokoan adalah ahli yang paling menonjol, Sesudah pertemuan wisan dahulu tentu kemajuannya tambah memuncak, Cuma tak ku sangka Kim Heng juga telah memperoleh ajarannya sedemikian hebat. Bicara tentang gurunya itu, Wajah Kim Bubong menampilkan rasa pedih, Ucapnya, Soal baik atau jayat pribadi Chaggyokoan tidak perlu dibicarakan, Namun kebijaksanaannya terhadap anak muridnya harus dipuji, Selamanya dia perlakukan mereka secara adil tanpa menyembunyikan sesuatu. Meski aku pun benci terhadap tindak tanduknya, Tapi terhadap kecerdasan dan kebijaksanaannya yang kasebut tadi harus ku kagumi, Ujar Simlong. Bubong diam saja, Jelas dia tidak ingin membicarakan lagi gembong iblis yang membuat orang benci dan juga mengagumkan itu. Kemudian ia menyambung lagi ceritanya, Waktu itu meski ku tahan dengan tenaga dalam, Tapi tenaga jari Ong Ling Hoa juga tidak boleh diremahkan, Ku rasakan setengah badanku kaku kesemutan, Bila manaku turun tangan waktu itu rasanya juga sukar menahan tutukannya itu. Hektomekar, Ong Ling Hoa akan juga gembong iblis zaman ini ujar Simlong dengan gegetun. Terpaksa aku berlagak tak bisa berkutik agar diam-diam dapat kupulihkan tenagaku Dan sekalian mendengarkan rahasia mereka, Ketika mereka yakin engkau pasti akan menyusul tiba, Tentu saja aku pun senang dan akan turun tangan bila mana engkau sudah datang. Masa Ong Ling Hoa dapat memperhitungkan kedatangan Simlong tanya jit-jit dengan terbelalat. Kecerdasan Ong Ling Hoa memang luar biasa, Dia memperhitungkan kalian pasti akan datang mengikuti jejak yang ditinggalkan kawanan pengemis itu, Maka dia lantas mengatur tipu keji untuk menantikan kalian. Untuk ini, sebelum kalian tiba mereka hendak mengusur diriku ke tempat lain, Dalam keadaan kepepet, biarpun tahu sendirian tidak dapat melawan orang banyak, Terpaksa aku turun tangan juga. Wah, pertarungan itu pasti sangat sengit, Ujar Simlong sambil memandang keadaan ruang suteng yang morat-marat itu. Bubong tersenyum getir dan juga merasa bangga, Tuturnya, dengan sendirinya aku bukan tandingan Ong Ling Hoa, Kim Put Hoan dan Cho Kong Leong, Tapi dasar pengecut, melihat aku dapat bergerak, lebih dulu Kim Put Hoan sudah jari. Cho Kong Leong juga gentar menghadapi perlawananku yang nekat, Hanya Ong Ling Hoa saja, Ai, dia benar-benar serigalanya manusia. Apakah kufunya juga sama kejinya dengan tipu akalnya tanya Simlong? Betapa luas kufu yang dikuasainya dan betapa kejujur serangannya, Sungguh sukar diceritakan, tutur Bubong. Yang paling hebat adalah kecerdasannya dalam hal menerka juru serangan lawan sebelum dilontarkan, Sedetik sebelum serangan tiba, Lebih dulu dia sudah mengatur pertahanan untuk mengatasi seranganmu. Bagaimana kufunya jika dibandingkan Tian Hoa Tai Soe tanya Simlong? Tian Hoa Tai pasti tidak mampu menahan 20 jurus serangannya, tutur Bubong. Masa begitu lihai seru Simlong? Tentunya Sim Heng sangsi, jika dia begitu lihai, mengapa dapat kulukai dia, kata Bubong. Memang, bicara kung fu sejati tidak nanti dapat kulukai dia, Tapi ketahuilah, pada waktu bertempur, kung fu yang paling lihai adalah nekat. Seorang yang nekat sukar dilawan oleh seribu orang, Pemo ini cukup diketahui Simlong. Dengan tersenyum pedih Bubong bercerita pula, Dengan mengorbankan lengan kanan ini barulah dapat kupukul dia satu kali. Cuma sayang, waktu itu juga aku lantas jatuh pingsan, Bagaimana lukanya aku sendiri tidak tahu. Pukulanmu mana dapat ditahan oleh tubuh manusia, Ujar Simlong. Kalau dia tidak terluka parah, Masa engkau dapat bicara denganku seperti sekarang? Ya, mungkin lukanya juga parah sehingga tidak sempat membunuhku lagi, Kata Bubong dengan tersenyum pedih. Simlong menatapnya setian lama, Akhirnya menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, sebenarnya Kim Heng juga tidak perlu bertindak demikian. Bertindak apa? Memangnya aku salah berbuat? Sungguh hatiku tidak tenteramu oleh tindakan Kim Heng kepadaku ini. Aku bertindak apa padamu? Waktu itu mestinya engkau tidak perlu bergebrak dengan mereka, Cukup kau angkat kaki saja, Masa mereka mampu merintangimu. Walaupun tahu bukan tandingan mereka, Tapi engkau tetap melabrak mereka, Hanya karena engkau ingin membela diriku saja. Omong kosong jengit Bubong. Selama hidupku hanya tahu membela kepentingan sendiri, Untuk apa ku pikirkan kepentingan orang lain. Bilakah pernah ku belah dirimu, Apakah engkau lagi mimpi? Meski lahirnya engkau kelihatan dingin, Tapi sebenarnya hatimu panas membara, Tindakanmu itu sungguh membuat hatiku tidak enak. Kenapa hatimu tidak enak? Teriak Bubong. Apakah karena kasihan melihat aku cacat? Hektometer, Meski Kim Bubong kini cuma bertangan satu juga jauh lebih kuat daripada mereka yang punya dua tangan, Kau percaya tidak? Aku, aku. Simlong tergegap. Ai, kenapa kau jadi serupa anak kecil? Beberapa kali kau selamatkan jiwaku dan tidak pernah ku ucapkan banyak terima kasih, Masakah sekarang kau? Betul mendadak Simlong berseru dan tertawa. Bagi seorang lelaki sejati, apa artinya buntung sebelah tangan? Kim Bubong yang bertangan satu pasti jauh lebih kuat daripada Ong Ling Hoa yang bertangan dua. Kedua orang muda ini, yang satu masih berbaring di tengah genangan darah, terluka parah dan sukar berbangkit, Yang lain masih harus menghadapi masa depan yang penuh rintangan dan ujian, Namun sekarang mereka sama bergelak tertawa. Meski jip-jip berdiri di samping, namun semua ucapan mereka dapat didengarnya dengan jelas dan terukir dalam benaknya, Seketika ia pun mencucurkan air metel, terharu. Begitulah kedua orang sama tertawa, Kim Bubong merasa tenaga sendiri semakin kuat, Secara ajaib lukanya bisa sembuh dengan cepat, Tentu saja ia gembira. Tapi sebaliknya dirasakan suara tertawa Simlong makin lama makin lemah. Malahan segera dirasakan lagi tangan Simlong yang tak pernah berpisah dengan tubuhnya itu masih terus menyalurkan hawa murni kepadanya, Pantas lukanya yang parah bisa cepat sembuh dan sanggup bicara terus-menerus. Bagi orang yang berlatih kungfung, tenaga murni sama dengan jiwanya, Namun sekarang tenaga murni Simlong telah disalurkan kepada Kim Bubong tanpa pikirkan akibatnya, Dengan sendirinya tenaga Kim Bubong pulih dengan cepat, sebaiknya Simlong sendiri menjadi lemah. Seketika Kim Bubong berhenti tertawa dan berteriak, Singkirkan tanganmu. Simlong tertawa, sungguh ia tidak tahan lagi, tanpa terasa ia bersandar di kaki meja. Semua ini tentu saja dapat dilihat cujit-jit, Betapapun ia terharu dan berkata kepada dirinya sendiri, Lelaki sejati ini tidak boleh ku lepaskan, Jika ku tinggalkan dia, Selama nyatakan ku dapatkan kesatria sejati seperti dia, Betapapun ia memperlakukan diriku dengan kasar tetap aku harus mengalah, Apa alangannya mengalah sedikit? Segera ia mengambilkan daging panggang dan mendekati Simlong. Daging panggang itu sudah agak hangus bagian kulitnya, Namun baunya bertambah sedap. Dengan suara lembut jit-jit berkata, Engka sudah lelah, makanlah sedikit. Tak terduga Simlong tidak menghiraukannya, Sebaliknya malah mendengus, singkirkan. Tapi jit-jit berkata pula, Sudah ku coba dengan tusuk kundai perak, Daging ini dapat dimakan. Menyingkir bentak Simlong malah. Sedapatnya jit-jit bersabar, Ucapnya, jika engkau tidak suka daging panggang ini, Di sekitar sini tentu ada kampung yang menjual makanan, Maukah ku belikan? Tentu kim to aku juga ingin makan. Tidak perlu, seru Simlong. Aku, aku cuma ingin bekerja sesuatu bagimu, Urusan apapun akanku lakukan, Kata jit-jit. Baik, menyingkirlah sejauhnya, Makin jauh makin baik. Untuk itu aku akan berterima kasih malah, Kata Simlong dengan ketus. Jit-jit jadi melengak, Kembali air matanya bercucuran. Dipandangnya Kim Bubong, Meski ada orang lain di sini, Tapi dia tidak peduli lagi, Ia sudah bertekad akan berkorban asalkan demi Simlong, Dengan menggereget ia bertanya, Se, sesungguhnya aku berbuat salah apa sehingga membuatmu marah? Katakan saja, Bila betul aku salah, Selanjutnya pasti akan ku perbaiki, Pasti. Biasanya tidak nanti dia berucap begini, Tapi sekarang telah dikatakannya. Habis bicara ia lantas menangis terseduh Sedan, Tapi cepat ditahannya pula. Tangisan tanpa suara, Kepedihan dengan bersenyum, Sungguh mengandung berbagai macam perasaan yang sukar diuraikan. Akhirnya Simlong berpaling dan memandang wajah si Nona. Wajah yang mirip apel kehujanan itu. Namun sorot matanya tetap dingin, Jengeknya, Heto meter setelah berbuat salah, Kau sendiri tidak mengetahuinya. Kalau bukan gara-garamu, Mana pek Fifi bisa diculik orang? Kalau bukan gara-garamu, Mana kim to aku bisa berubah menjadi begini? Sem, Semua ini salahku. Bukan salahmu, Habis salah siapa bentak Simlong. Jika kau mau sedikit berpikir bagi orang lain, Jika ada sedikit rasa simpatimu terhadap orang lain, Semua ini pasti takkan terjadi. Air matu jip-jip bercucuran bagaikan hujan, Ucapnya dengan gemetar, Tapi aku, Aku, Kau tidak lain cuma seorang perempuan jahat yang egois, Congkak, Suka menang dan juga iri, Asalkankah sendiri senang, Urusan orang lain tidak kau pikirkan lagi. Asalkankah sendiri gembira, Biarpun hati orang lain hancur luluh juga tidak kau peduli. Setiap kata Simlong itu seolah-olah cemeti yang menyabat tubuh cujip-jip, Membuat telinganya serasa mendengung dan akhirnya jatuh terkulai. Sejak kecil sampai sebesar ini belum pernah dia dimaki orang secara begini, Sekarang Simlong telah mencaci maki dia habis-habisan dan membuatnya tercengang, Diam-diam ia bertanya kepada diri sendiri, Apakah betul aku sebusuk itu? Apa betul aku sejahat itu? Seketika itu seakan-akan terbayang wajah Him Miaoji, Pek Fifi, Pui Jianli, Kain Ingslong dan lain-lain. Orang-orang itu sama pernah dibikin susah olehnya, Ada yang dibikin malu olehnya, Ada yang dikecewakan dan ada juga yang dibuat berduka olehnya. Tapi semua itu ku lakukan tanpa sengaja, Sama sekali tidak ada niatku untuk memikin susah siapapun, Serunya kemudian dengan penasaran. Betul, tidak ada niatmu memikin susah orang lain, Tapi orang yang menderita oleh karena ketidaksengajaanmu itu justru lebih susah daripada perbuatanmu yang sengaja. Engkau menganggap dirimu paling terhormat, Paling agung, Orang lain harus menurut, Harus tunduk kepada kehendakmu, Orang lain harus kau injak-injak di bawah kakimu, Seakan-akan semua perbuatanmu itu adalah selayaknya begitu. Ti, tidak, Sama sekali aku tidak, Tidak berpikir begitu, Ratap jip-jip. Aku tidak berpengalaman, Aku tidak tahu apa-apa, Masa, Masa engkau tidak dapat memaafkan diriku? Tidak, Jengek simlong ketus. Sambil memukuli tanah jip-jip merata pula, Banyak orang yang berbuat salah lebih besar daripadaku dan mereka dapat, Dapat kau maafkan, Sebaliknya engkau tidak, Tidak dapat memaafkan kesalahanku. Maafku kepadamu sudah terlalu banyak, Ujar simlong. Jip-jip mengertak gigi dan merangkak bangun untuk berdiri di depan simlong, Teriaknya, Baik, Engkau tidak dapat memaafkanku, Aku pun tidak perlu minta diampuni olahmu, Lebih baik kau bunuh saja diriku. Membunuhmu, Tidak perlu, Jengek simlong. Oh, Betapa kejam hatimu, Ratap jip-jip. Aku tidak minta apa-apa, Masa engkau tidak sudi membunuhku? Simlong gam saja tanpa menghiraukannya. Kembali jip-jip jatuh terkulai, Ratapnya, Oh, Tuhan, Mengapa engkau perlakukan diriku secara tidak adil? Orang yang paling jahat sekalipun boleh mati di tangan simlong, Sebaliknya aku, Aku tidak ingin hidup lagi dan kesempatan untuk mati di tangannya saja ditolak. Simlong memejamkan mata, Tanpa menghiraukan si nona. Sejak tadi Kim Bubong juga telah memejamkan mata. Sukar untuk melukiskan perasaan jip-jip sekarang. Ia benci, Benci kepada diri sendiri, Juga benci kepada simlong. Tapi biarpun benci, Tetap tidak dapat berbuat sesuatu apa. Mendadak ia melompat bangun, Serupa orang gila ia jemput benda apapun yang dapat diraihnya Terus dilemparkan ke arah simlong sambil berteriak histeris, Ku benci, Ku benci padamu, Ku benci padamu selamanya. Lalu dia berlari pergi seperti kesetanan. Perlahan simlong membuka matanya, Tapi tetap tidak bergerak, Serupa seorang padri yang sedang bersemadi. Kim Bubong juga membuka matanya Dan memandang simlong dengan heran. Sampai sekian lamanya, Akhirnya simlong tertawa. Apakah hatimu terbuat dari baja? Tanya Bubong kemudian. Tertawa simlong rada mengandung rasa pedih juga, Gumamnya, Hatiku, Siapa yang tahu akan hatiku? Mengapa kau tega perlakukan di akhir begini? Tanya Bubong pula. Seharusnya ku perlakukan dia bagaimana? Bubong terdiam, Sejenak kemudian baru berkata pula, Apakah betul dia tidak dapat dimaafkan? Masakah dia dapat dimaafkan? Seumpama tidak dapat dimaafkan, Engkau harus memaafkan dia. Sebab apa tanya simlong? Bubong menatap langit-langit rumah yang guram, Katanya perlahan, Nanti bila usiamu meningkat seperti diriku sekarang tentu akan kau ketahui. Biarpun banyak perempuan cantik di dunia ini, Tapi untuk mencari seorang yang benar-benar mencintaimu sedalam ini ku kira tidak, Tidak mudah. Mendadak ia berpaling dan menatap simlong lekat-lekat, Tentunya kau akui bahwa dia memang cinta padamu. Betapapun harus kau akui, Apa yang dilakukannya tidak berniat jahat. Terhadap orang lain engkau sangat bijaksana, Terhadapnya mengapa engkau seketus itu? Simlong termenung sejenak, Sahutnya kemudian, Aku dapat mengampuni orang lain, Tapi tidak dapat mengampuni dia. Sampai sekian lama Kim Bubong melenggong, Akhirnya ia mengangguk perlahan dan berucap, Ya betul, Engkau dapat mengampuni orang lain, Tapi tidak kepadanya. Keduanya tidak bicara lagi, Semuanya terhanyut dalam lamunan masing-masing. Apalah yang mereka pikirkan, Apakah memikirkan betapa rumitnya hubungan antara manusia dan manusia? Kemudian Simlong berkata, Orang lain tentu juga dapat mengampuni dia, Tapi aku tidak. Sekali ini tanpa pikir Bubong lantas mengangguk setuju, Betul, Orang lain dapat memaafkan dia, Tapi engkau tidak. Tanggung jawab orang lain hanya terhadap dirinya sendiri, Asalkan memenuhi kewajiban terhadap diri sendiri dan selesailah, Tapi tugas, Tugas yang kau pikul teramat berat. Ternyata cuma Kim Heng saja yang tahu akan pribadiku, Apapula yang perlu ku sesalkan lagi hidupku ini. Api unggun berkobar dengan keras, Ruang suteng terasa hangat, Entah hangat karena api unggun atau hangat karena persahabatan. Selang agak lama tiba-tiba Simlong berkata, Apapun juga semoga dia. Pada saat yang sama Kim Bubong juga berucap, Apapun juga semoga dia. Kedua orang bicara bersama dan tutup mulut sering tak pula, Sebab mereka sama tahu apa yang hendak diucapkan ternyata sama. Apapun juga semoga dia hidup selamat dan bahagia. Namun doa yang tulus ikhlas itu sudah tidak didengar lagi oleh Cujit-Cujit. Saat itu entah sudah berapa jauhnya dia berlari. Mukanya mulai perih karena tersayat iupan angin, Kemudian terasa kaku, Lalu terasa sakit seperti digigit semut. Air matanya sudah kering, Kakinya terasa berat. Untunglah di depan kelihatan ada bangunan rumah. Ia percepat langkahnya dan berlari ke sana. Kini dia sudah melupakan rasa duka, Yang terpikir hanya semangkuk kuah hangat dan sebuah dipan. Tapi di depan tidak ada rumah, Juga tidak ada kuah panas maupun dipan. Bayangan bangunan rumah itu sesungguhnya cuma tempat pemakaman. Nyata kuburan ini milik keluarga hartawan sehingga dibangun dengan sangat megah. Dengan lemas jip-jip duduk meringkuk di balik batu nisan, Hanya tempat ini dapat digunakan untuk mengalingi tiupan angin. Ia menanggalkan sepatu dan memijat kaki sendiri yang pegal. Mengapa dia sangat baik terhadap orang lain, Terhadapku justru tidak kenal kasihan demikian. Ia teringat lagi kepada Simlong, Timbul rasa bencinya. Mengapa orang lain sangat baik padaku justru kubalas dengan dingin, Sebaliknya Simlong memperlakukan diriku dengan kasar justru tidak dapat kulupakan. Pikir punya pikir ia menjadi benci pula kepada dirinya sendiri. Selagi kusut pikirannya, Sekonyong-konyong terdengar sesuatu suara yang berjangkit dari tempat yang sangat dekat. Itulah suara manusia suara orang lagi bicara. Waktu ia dengarkan lebih cermat, Ternyata suara itu timbul dari dalam kuburan. Ya, tidak salah lagi, jelas timbul dari dalam kuburan. Masa kuburan dapat bersuara? Mungkinkah orang mati bisa bicara? Walaupun kaget, Namun sebagai gadis yang sudah setian lama berkelana di dunia Kangou, Segera terpikir olehnya, Ah, jangan-jangan kuburan ini juga sebuah tempat rahasia Yang dijadikan sarang sesuatu sindikat gelap. Segera ia memandang sekelilingnya, Terdengar suara orang melangkah di bawah batu nisan. Agaknya ada orang hendak keluar dari dalam kuburan. Tidak jauh di sebelah sana ada patung Totekong atau Toa Pekong, Patung malaikat penjaga tanah yang biasanya pasti disertakan pada setiap makam. Patung itu sebesar manusia. Jip-jip berpindah dan senunyi di belakang patung, Lalu mengintip. Tertampaklah batu nisan tadi mulai bergerak dan muncul sebuah lubang, Kemudian dari dalam lubang menongol sebuah kepala, Dan sebuah lagi, dua orang menyusup keluar dari bawah tanah. Kedua lelaki kekar ini sama memakai jaket kulit, Meski hawa dingin, namun mereka tetap membusungkan dada dengan lagak kering. Orang yang keluar lebih dulu memandang sekeliling makam. Dengan sendirinya tak terpikir olehnya di sini ada orang asing. Orang yang keluar belakangan sama sekali tidak memandang keadaan di luar, Segera ia mendorong batu nisan itu. Krek, batu nisan itu merapat kembali seperti semula. Kedua orang lantas melangkah ke bawah undak-undakan makam besar itu sambil menggerundal. Seorang di antaranya berkata, Hektometer, barang macam apakah si cacat itu, Tampaknya bukan sembelarangan orang. Cuaca begini kita disuruh membeli obat baginya ke tempat yang berpululi jauhnya, Bukankah sengaja hendak menyiksa orang? Kawannya menanggapi, Sudahlah, Ong Lotoa, tidak perlu mengomel, Peduli siapa dia pendek kata dia adalah kawan bos kita. Kalau tidak, untuk apa bos membawanya ke sini? Hektometer, kalau tidak mengingat hal ini, Memangnya aku mau bekerja baginya jengek orang pertama yang dipanggil sebagai Ong Lotoa itu. Tapi juga lumayan, sepanjang hari kita selalu bersembunyi di dalam, Meski tersedia arak dan perempuan, Rasanya juga sudah bosan, Mumpung ada kesempatan keluar, Biarlah kita pelesir sepuasnya, Ujar orang kedua tadi. Betul, seru Ong Lotoa dengan tertawa. Kesempatan kita gunakan untuk pelesir setengah hari, Toh si cacat itu tampaknya takkan mampus meski tidak segera minum obat. Begitulah kedua orang itu terus bicara sambil tertawa dan semakin jauh. Sesudah bayangan kedua orang itu menghilang di kejauhan, Barulah jip-jip keluar dari tempat sembunyinya. Ia coba mendekati batu nisan dan menariknya. Mendingan kalau dia tidak menarik batu nisan itu, Sekali menarik, Nasib kehidupannya juga berubah lagi. Begitu batu nisan bergerak, Seketika hatinya juga tergerak, Pikirnya, sesungguhnya sarang rahasia apakah ini? Siapa pula si cacat yang dimaksudkan kedua orang tadi? Siapa pula bos mereka? Yang pasti, Membuat sarang rahasia di dalam kuburan, Besar kemungkinan bukan manusia baik-baik, Perlu ku periksa apa yang terdapat di dalam kuburan ini. Dasar watak jip-jip memang usilan, Usil mulut, Usil perbuatan. Tidak ada urusan saja ingin cari pekerjaan, Apalagi sekarang terlihat sesuatu yang sangat aneh dan misterius. Kata pepatah, Dunia ini mudah berganti penguasa, Wata asli sukar berubah, Menghadapi kejadian menarik ini, Jelas wataknya yang usilan jadi kumat. Maka begitu lubang gua di balik batu nisan terbuka, Segera ia hendak menyusup ke dalam. Tapi segera terpikir olehnya, Ah, nanti dulu. Sarang rahasia siapakah ini? Orang baik atau orang jahat? Ada sangkut paut apakah denganku? Kenapa aku mencari urusan? Pantas Simlong bilang aku. Mestinya dia akan mengurungkan niatnya masuk ke situ, Tapi demi teringat kepada Simlong, Segera pikirannya berubah. Simlong, Lagi-lagi Simlong, Mengapa harus kuturut perkataannya, Toh aku tak ingin hidup lagi, Biarpun menemui bahaya di dalam sana juga tidak menjadi soal. Sambil mengentak kaki, Dengan nekat akhirnya dia masuk ke situ pada umumnya segala macam sarang rahasia atau lorong di bawah tanah, Kebanyakan mempunyai ciri yang sama, Yaitu seram, gelap dan berbau apak yang memusingkan kepala orang. Lorong di bawah tanah ini ternyata ada keistimewaan, Yaitu tidak ada penjaga juga tidak ada pesawat jebakan, Bisa jadi lantaran tempat ini terlalu rahasia sehingga pada hakikatnya tidak mungkin ditemukan orang, Sebab itulah tak diperlukan penjaga. Atau mungkin juga majikan makam ini sangat tinggi hati, Pada hakikatnya dia memandang sebelah matel terhadap orang lain. Jit-jit juga tidak peduli sebab apa tidak ada penjaga, Setelah merapatkan kembali batu nisan, Segera ia melangkah maju. Ada belasan undak-undakan batu yang dilaluinya menuju ke bawah. Kemudian ia sampai di sebuah ruangan kecil, Sebuah ruang tamu yang terpajang indah serupa rumah keluarga hartawan umumnya. Ia coba melongo ke dalam, Tiada seorang pun di situ. Segera ia masuk begitu saja. Sama sekali ia tidak khawatir dipergoki orang, Kini ada semacam pikiran menyiksa diri padanya, Kalau kepergok orang, Dianggapnya lebih baik malah. Di sebelah sana ada sebuah pintu, Langsung jit-jit menuju ke sana. Pada saat itulah di dalam sana berkumandang suara orang tertawa dan berkata, Sungguh kera berpikir Kongcu sangat lengkap, Khawatir anak buahmu hidup kesepian di sini, Maka sengaja kau cari dua nona untuk menemani mereka di sini. Haha, sungguh sangat menarik. Tubuh jit-jit tergetar, Serem tak ia berhenti di tempat, Sebab dikenalnya suara orang itu sebagai suara Kim Put Hoan. Ia heran mengapa bangsat itu bisa berada di sini. Terdengar lagi seorang lain berucap, Masa Kim Heng lupa, Justru Kongcu selalu berpikir panjang sehingga usahanya tambah maju. Jika di sini tidak ada kenikmatan, Siapa yang mau ngendon kesepian di sini? Suara ini juga sangat hafal bagi jit-jit, Setelah berpikir segera teringat olehnya, Ah, Cokong Liyong! Didengarnya Kim Put Hoan lagi berkata dengan tertawa, Betul, Bila mana tidak kerasan, Diam-diam orang yang bertugas di sini pasti akan bolos keluar. Tapi kalau segalanya sudah tersedia lengkap, Biarpun diusir juga mereka tak mau pergi. Dan sekarang jadinya engkau yang senang, Haha, Tukas seorang lagi dengan tertawa. Ayo, Tuangkan arak, Sioling! Ternyata suara orang ketiga ini ialah Hongling Hoa. Anehnya suara Hongling Hoa sekarang kedengaran sangat lemah, Habis bicara lantas terengah dan terbatuk lagi. Jantung jit-jit hampir saja melompat keluar dari rongga dadanya. Dia berdiri mematung di situ, Mundur salah, Maju pun keliru. Pintu itu tertutup, Tapi di bawah ada celah-celah dan cahaya lampu menembus keluar dari situ. Setelah berpikir sejenak, Akhirnya ia nekat, Ia mendekati pintu, Ia berjongkok dan coba mengintip ke dalam melalui celah-celah pintu. Tertampak sebuah perapian terletak di tengah ruangan, Di samping perapian ada sebuah meja penuh hidangan, Di samping meja Kim Put Hoan dan Cho Kong Leong berduduk. Seorang perempuan berbaju merah dan rambut agak kusut, Berdan dan berlebihan serupa ronggeng asyik menambai kayu perapian. Ada lagi seorang perempuan lain berbaju biru berduduk di dalam pangkuan Kim Put Hoan, Mukanya merah dan tersenyum, Namun sinar matanya memancarkan rasa jemuh dan muak. Setelah memandang lagi ke sebelah lain baru terlihat Tong Ling Hoa berbaring di atas depan berlapiskan kulit harimau, Wajahnya yang tampan itu sekarang pucat pasti seperti mayat. Keterangan Kim Bubong memang tidak salah, Nyata gembong iblis ini memang terluka parah. Bahkan Kim Put Hoan dan Cho Kong Leong tampaknya juga terluka. Lengan kanan Cho Kong Leong tampak terbalut dan tergantung dengan kain pada lehernya, Jelas lukanya juga tidak ringan. Yang tidak berat lukanya jelas cuma Kim Put Hoan, Dia lagi makan minum, Terkadang tidak lupa mencolek pipi anak perempuan yang berduduk di pangkuannya. Aneh juga, mengapa dia sengaja menyuruh kedua orang tadi membelikan obat baginya, Agaknya makian si cacat yang dilontarkan kedua lelaki berjaket kulit tadi ditujukan kepadanya. Sungguh tak terpikir oleh Chu Jip Jip bahwa secara tidak sengaja kembali dia kesasar lagi kesarang rahasia Ong Ling Hoa. Entah mengapa pertemuan manusia di dunia ini sering terjadi secara kebetulan dan aneh begini? Di antara orang-orang yang berada di situ yang paling lesui ala Ong Ling Hoa, Yang paling gembira jelasi ala Kim Put Hoan. Terus menerus Kim Put Hoan berkauk-kauk senang, Sebaliknya tenaga untuk bicara saja tidak dipunyai Ong Ling Hoa, Tampaknya dia sangat letih, ingin tidur, Tapi Kim Put Hoan justru tidak memberi kesempatan tidur baginya. Malahan Kim Put Hoan terus menarik si nona baju merah, Jadinya sekarang dia rangkul kanan dan peluk kiri, Kedua anak perempuan itu tertawa cik kakak dan cik kik meski di dalam hati tiada habis-habisnya menggerut tuh. Tentu saja Jip Jip agak gemas melihat tingkah laku manusia bejat itu, Sampai-sampai Chokong Leong juga merasa mendongkol, Ucapnya setengah menyindir, Wah, senang amat Kim Heng. Tentu saja senang, Sahut Kim Put Hoan dengan tertawa. Didampingi dua nona secantik ini, Kenapa tidak senang? Eh, sini, si Oling, Tium satu kali. Setelah mengalami pertarungan tadi, Sekarang Kim Heng masih bisa gembira seperti ini, Sungguh luar biasa, Jengek Chokong Leong pula. Kejadian tadi, Hehe, kan sudah beres? Keparat Kim Bubong itu jelas akan mampus, Kenapa kita tidak boleh gembira? Waktu itu kalau Kim Heng tambah lagi sekali tusuk, Dia pasti sudah mampus. Cuma sayang, Ketika itu Kim Heng terburu-buru angkat kaki. Aku terburu-buru angkat kaki, Apakah Chok Heng sendiri tidak tergesa-gesa lari? Karena waktu itu Ong Kong Chokong terluka parah Sehingga aku tidak berani lagi tinggal di sana, Memangnya Chok Heng sendiri bukan begitu? Muka Chokong Leong sebentar merah sebentar pucat dan tidak sanggup bicara lagi. Sebaliknya Kim Put Hoan lantas bergelak tertawa, Katanya pula, Urusan sudah lalu, Sepantasnya sekarang Chok Heng ikut bergembira. Eh, Siaw Hong, Lekas menyanyi untuk menghibur Chok To Aya. Sinona baju hijau menunduk dan menjawab, Aku tidak dapat menyanyi. Sialan, Orang bekerja seperti ini tidak bisa menyanyi Omeh Kim Put Hoan. Sudahlah, Kong Chok harus istirahat, Kukira Kim Heng perlu mengasuh, Ujar Chokong Leong. Hehehe, Kau bilang Ong Kong Chok harus istirahat, Kata Kim Put Hoan sambil menyeringai. Ya, Dia memang perlu istirahat panjang, Mumpung masih bernafas, Apa jeleknya senang-senang dulu menyaksikan tari dan nyanyi? Ucapan Kim Put Hoan ini membuat enam orang yang berada di luar dan dalam ruangan sama terkejut. Dengan air muka berubah Chokong Leong menegas, Ah, Jangan, Jangan Kim Heng bergurau. Selamanya aku tidak suka bergurau, Sahuk Put Hoan. Tiba-tiba Ong Ling Hoa bertanya dengan tertawa, Dari mana Kim Heng mendapat tahu jika harus istirahat panjang alias mati? Walaupun dia berlagak tidak terjadi sesuatu, Sebenarnya air mukanya juga rada berubah. Tentu saja ku tahu jawab Put Hoan. Meski Kong Cu terkena sekali pukulan Kim Bu Bong, Tapi tenaga pukulan keparat itu mana mampu membunuh Kong Cu, Dalam beberapa hari kesehatan Kong Cu pasti akan pulih kembali, Ujar Chokong Leong. Tapi ku bilang dia takkan hidup melewati hari ini, Tukas Put Hoan. Apa, Apa katamu? Apakah kau gila teriak Chokong Leong? Ku bilang dia takkan hidup melampaui hari ini, Apakah kau berani bertaruh dengan ku tantang Put Hoan? Tiba-tiba Ong Ling Hoa tertawa terkekeh-kekeh, Tak tersangka waktu kematian ku ternyata diketahui Kim Heng sejelas ini, Cuma sayang, Di tempat ini tersedia segala apapun, Hanya peti mati saja yang tidak tersedia. Tidak menjadi soal, Kata Put Hoan. Setelah kau mati, Mayatmu diantar ke Jin Gicheng, Orang-orang di sana pasti akan menyediakan peti mati bagimu. Dia bicara dengan adem ayam seakan-akan apa yang diucapkan itu adalah kejadian yang lumrah. Tapi bagi pendengaran Chokong Leong cukup membuatnya pucat, Dengan tergegap ia bertanya, Kim Heng, Sesungguhnya apa maksudmu? Apa maksudku masakah belum kau ketahui? Di bawah cahaya lampu, Wajah Kim Put Hoan yang menyeringai itu tampak seram. Dengan bergidik Chokong Leong menjawab, Aku, aku tidak tahu. Sebenarnya bukan Chokong Leong di jari terhadap kufu Kim Put Hoan yang diketahuinya tidak lebih tinggi daripada dirinya itu, Dia cuma ngeri terhadap kekejian orang saja. Dilihatnya Kim Put Hoan telah berbangkit dan mendekati Ong Ling Hoa dengan perlahan sambil memegang secawan arak. Muka Ong Ling Hoa bertambah pucat, Sedapatnya ia tenangkan diri dan bertanya, Kau mau apa? Chokong Leong tidak tahu aku mau apa, Masakah engkau juga tidak tahu jengek Put Hoan? Meski tahu, Tapi ada sedikit lagi yang tidak ku mengerti, Kata Ling Hoa. Apa yang kau tidak mengerti? Hendak kau bunuh diriku bukan? He he, memang anak pintar. Tapi kita akan bersekutu, Mengapa hendak kau bunuh diriku? Mendadak Kim Put Hoan meludah, Jawabnya sambil menyeringai, Sekutu? Huh, berapa harganya sekutu? Satu kati berapa duit? Yang memberi susu di alah ibu. Selama hidup orang Syikim tidak pernah bersahabat, Apalagi bersekutu dengan siapapun. Barang siapa menganggap orang Syikim sebagai sekutu, Di ayang buta matanya. Tapi tempo hari. Tempo hari lantaran kuliat masih dapat kuraih keuntungan darimu, Makanya aku sepakat bersahabatan denganmu, Tapi sekarang engkau sudah mirip berangkai anjing, Siapa pula yang mau bersekutu denganmu? Meski saat ini aku terluka parah, Tapi luka ini pasti akan sembuh dalam waktu singkat. Kekuatanku tersebar luas di tiga belas provinsi, Anak buah kami sedikitnya beberapa ribu orang. Asalkan kau mau bersahabat denganku, Setelah ku sembuh nanti tentu akan banyak memberi keuntungan padamu. Kau orang pintar, Masakah hal ini tidak kau pikirkan? Melihat Tong Ling Hoa masih sanggup berbicara dengan tenang pada detik Menghadapi maut itu, Mau tak mau cujip-jip yang sembunyi di luar pintu itu merasa kagum juga. Terdengar Kim Put Hoan lagi berkata, Betul, setelah kak sembuh memang dapat ku dapatkan keuntungan, Tapi aku tidak sabar menunggu lagi, Apalagi bila ku bunuhmu sekarang akan jauh lebih menguntungkan bagiku. Dia tertawa terkekeh, Lalu menyambung, Setiap pekerjaanku yang utama adalah keuntungan, Asalkan besar keuntungannya, Biarpun aku disuruh mencuci pantat orang juga tidak menjadi soal. Memangnya apa keuntunganmu bila kau bunuhku sekarang? Tentu saja banyak keuntungannya, Apakah kau mau tahu? Coba ceritakan, Pinta Ong Ling Hoa. Pertama, Bila ku bunuhmu sekarang, Tentu dapat ku sita barang yang kau tipu dari cujit-jit itu. Tidak lama lagi tumpukan emas yang menyilaukan matu itu akan menjadi milikku. Wah, kiranya kau pun tahu hal ini, Ucap Ong Ling Hoa dengan gegetun. Kedua, Saat ini engkau sudah ada harga tertentu, Setelah ku bunuhmu, Selain dapat ku terima hadiah dari Jin Giceng, Juga pasti akan ku dapatkan pujian mereka sebagai seorang pahlawan. Nah, pekerjaan yang bakal mendatangkan keuntungan nama dan harta ini, Kenapa tidak ku lakukan? Haha, Umpama Simlong, Yang paling dibencinya ialah dirimu dan bukan diriku, Bila ku bunuhmu tentu dia juga akan tepuk-tepuk bahuku dan memujiku sebagai sahabat sejati. Jangan lupa, Kim Bubong juga terbunuh olehmu. Bagus, Bagus ucap Ong Ling Hoa dengan tertawa getir. Tentu saja bagus, Sekarang kau pun kagum padaku, Bukan? Tapi kau pun jangan lupa, Anak buahku tersebar di mana-mana, Ibuku bahkan tokoh nomor satu di dunia perselatan ini, Jika kau bunuh diriku, Masakah mereka akan mengampunimu? Bila ku bunuhmu sekarang, Memangnya siapa lagi yang tahu. Tapi kan akan kau pergi ke Jin Giceng dan. Untuk ini tidak perlu kau ikut khawatir, Ujar Put Hoan. Setiap orang yang terima hadiah Jin Giceng selamanya dijamin rahasia pribadinya, Kalau tidak, Siapa yang mau mencari penyakit hanya untuk menerima sedikit hadiah itu? Tapi kan masih ada lagi Co Pangcu. Ong Ling Hoa sengaja melirik ke arah Co Kong Leong. Sebutan Pangcu sengaja diucapkan dengan tarikan suara yang panjang dan lantang, Co Kong Leong yang lagi bersandar di kursi tanpa bergerak itu seketika tergetar. Ia pikir kalau Ong Ling Hoa mati, Siapa pula yang akan mendukungnya naik ke singgah sana Pangcu? Sebutan Pangcu serupa percikan api yang segera membakar lagi hatinya yang angkara murka dan membuatnya nekat. Mendadak ia melompat bangun sambil membentak. Betul, Barang siapa ingin mengganggu Ong Kong Chu, Tidak nanti ku tinggal diam. Meski keras suaranya, Namun Kim Put Hoan tidak menghiraukannya, Sebaliknya ia mendengus, Hektometer, Jika Co Kong Leong ingin hidup lebih lama, Sebaiknya dia tetap duduk di tempatnya, Kalau ingin cepat nampus, Boleh dia uji diriku dengan tangannya yang masih tersisa itu. Muka Co Kong Leong menjadi pucat, Ia pandang tangannya sendiri yang cedera, Biluk, Ia duduk kembali di kursinya. Kim Put Hoan terbahak-bahak, Isi cawan di tenggaknya hingga habis, Rak, Cawan kemala itu dibantingnya hingga wancur. Siauling dan Siaw Hong semula meringkuk ketakutan di pojok sana, Kini mendadak Siauling berbangkit sambil menarik Siaw Hong, Omelnya dengan tertawa genit, Semuanya gara-garamu sehingga Kim To Ako marah, Ayolah lekas minta maaf kepada Kim To Aya. Siauling adalah perempuan penghibur yang berpengalaman, Ia tahu kalau Ong Ling Hoa mati, Jelas mereka pun tak bisa hidup. Kedua perempuan itu lantas mendekati Kim Put Hoan, Siauling mendorong Siaw Hong ke pangkuan Kim Put Hoan, Ia sendiri juga lantas merangkul dan berkata padanya dengan manja, Sudahlah, Jangan Kim To Aya marah-marah pula, Biarlah kami meladeni Kim To Aya, Tanggung, Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga Kim Put Hoan. Kim Put Hoan menjadi sibuk, Tangan yang satu merabah dada Siauling, Tangan yang lain meremas pantat Siaw Hong, Omelnya dengan tertawa, Wah, padat juga, Rasanya Tuan Bu ingin cap lok kalian sekaligus. Kerlingan Siauling bisa bikin orang semaput, Ucapnya manja, Kalau mau cap lok bolahlah sekarang juga, Rasanya aku pun tidak tahan lagi. Di belakang sana masih ada kamar dan, Baik, Ucap Kim Put Hoan sambil menyeringai, Mendadak kedua tangannya menampar, Plak-plok, Kedua perempuan itu terpental jatuh ke sana. Sundal, Maki Kim Put Hoan, Memangnya kau kira Tuan Bu ini orang macam apa dan dapat kau tipu? Hektometer, Perempuan jalan macam kalian ini sedikitnya ribuan sudah pernah kulihat. Mendadak Siauling balas memaki, Kau manusia bejat, Matamu buta, Masih berlagak, Memangnya kau kiranya besar penujuimu, Biarpun kau jadi kacung pencuci. Begitulah, Dalam keadaan nekat, Segala kata kotor dilontarkan seluruhnya. Siapa tahu Kim Put Hoan berbalik tertawa malah, Haha, Bagus, Makian bagus. Makin kotor makianmu, Makin senang aku, Pada waktu bekerja memang ku suka dimaki orang. Sungguh jip-jip merasa muak oleh kata-kata kotor mereka itu. Tapi Ong Ling Hoa lantas berkata, Orang semacam dirimu jarang terlihat juga di dunia ini, Bahwa orang si Ong hari ini bisa terjungkal di tangan berasanya juga tidak terlalu penasaran. Hektometer, Kiranya kau pun bisa membedakan kualitas orang, Kata Kim Put Hoan. Tapi ku kira saat ini kau pasti juga merasa menyesal mengapa tadi tidak membawa anak buah kaipang ke sini, Juga menyesal mengapa menyuruh kedua anak buahmu pergi membeli obat bagiku. Ong Ling Hoa menghela nafas, Katanya, Ya, Selain menyesal, Aku pun merasa sayang. Merasa sayang apa tanya Put Hoan. Sayang orang berbakat seperti dirimu ini juga takkan hidup lama lagi. Kim Put Hoan jadi melengak, Tapi lantas tertawa, Haha, Apakah Hengka sudah linglung? Yang akan mampus bukanlah diriku melainkan kau. Ong Ling Hoa tersenyum, Betul, Aku akan mati, Dan kau pun tidak banyak berbeda. Kentut dan perat Put Hoan. Dengan suara lembut Ong Ling Hoa berkata, Kim Heng, Engkau memang manusia yang paling rendah, Kotor, Keji, Licik, Dan tidak tahu malu. Tapi bila mana dibandingkanmu, Rasanya aku pun tidak lebih baik daripadamu. Tapi engkau toh terjebak juga olahku, Ujar Put Hoan dengan menyeringai, Namun tidak urung matanya yang tinggal satu itu berkedip-kedip menampilkan rasa sangsi dan takut. Meski aku terjebak olahmu, Tapi Kim Heng juga tertipu olahku. Arak yang kau minum barusan lebih dulu sudah ku campur dengan racun perantas usus. Seketika tubuh Kim Put Hoan tergetar, Rasanya seperti disambar geledek, Ia melenggung dengan mandi keringat. Kau, kau dusta. Haha, Omong kosong katanya dengan gemetar. Jika benar di dalam arak ada racun, Ken, Kenapa sampai saat ini tidak ku rasakan sesuatu? Lalu dia tertawa, Namun tertawa yang menyerupai orang menangis. Racun itu baru akan bekerja tujuh hari kemudian, Tuturong Ling Hoa. Di dunia ini hanya aku seorang saja yang dapat menolongmu, Bila sekarang kau bunuh diriku, Tujuh hari kemudian mungkin. Kim Put Hoan melonjak murka dan meraung, Kau dusta, Jangan kau kira aku dapat ditipu. Saat ini juga akan ku binasakan kau. Baik, Jika Kim Heng tidak percaya, Silakan turun tangan, Tentang Ong Ling Hoa malah. Kim Put Hoan memburu maju sambil mengangkat sebelah tangannya. Tapi tangan yang siap menghantam itu tidak lagi diteruskan. Kenapa Kim Heng tidak turun tangan? Tanya Ling Hoa dengan tertawa. Mendadak Kim Put Hoa menampar mukanya sendiri beberapa kali sambil memaki, Semua gara-gara mulut ini, Kenapa rakus makan dan minum, Mampus kau, Mampus. Eh, Jangan terlalu keras, Kenapa Kim Heng menyakiti dirinya sendiri? Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Biluk, Mendadak Kim Put Hoan berlutut di lantai dan memohon dengan suara gemetar, Oh, Ong Kong Chu, Orang besar takkan menyesali perbuatan orang kecil, Hendaknya kau ampuni diriku, Tadi aku cuma, Cuma main-main saja. Harap Ong Kong Chu menawarkan racunku dan takkan habis terima kasihku selama hidup. Baik, Jika kau mintaku tolong dirimu, Boleh tunggu lagi tujuh hari, Kata Ling Hoa dengan tertawa. Tapi, Tapi tujuh hari kemudian lu kamu akan sembuh, Seru Put Hoan dengan parau. Memang betul, Ling Hoa tersenyum senang. Dan, Dan bila kau sembuh, Mana, Mana dapat kau ampuniku saking cemasnya Kim Put Hoan mengusap keringat yang memenuhi dahinya. Akanku ampunimu, Tapi mau percaya atau tidak terserah padamu. Tujuh hari lagi, Rasanya aku tidak sabar menunggu lagi, Mohon Ong Kong Chu sekarang juga. Jika ku tolong dirimu sekarang, Aku sendiri yang tidak bisa hidup lagi, Kata Ling Hoa dengan tertawa. Mendadak Kim Put Hoan berubah beringas dan mementak pula, Keparat, Ku mohon dengan baik-baik, Kenapa kau tolak? Padahal saat ini engkau tergenggam di tanganku, Hendaknya kau turut perintahku untuk menawarkan racunku, Kalau tidak, Kalau tidak bagaimana sahut Ling Hoa dengan tersenyum? Jika ku tolong dirimu sekarang aku pasti akan mati, Kalau tidak ku tolongmu masih ada harapan untuk hidup. Coba jawab, Jika kau jadi diriku, Apa pilihanmu? Seketika Kim Put Hoan melenggong dan serba salah, Untuk membunuh Hong Ling Hoa sekarang juga dia tidak berani, Diharuskan menunggu tujuh hari rasanya juga enggan. Dengan berbagai jalan, Ia memujuk, Ia mengancam, Namun apa daya, Hong Ling Hoa tetap tahan harga. Kalau tadilah gak Kim Put Hoan serupa harimau yang hendak mencaplok mangsanya, Sekarang gak mirip tikus berhadapan dengan kucing. Semua itu dapat disaksikan cujit-jit dengan jelas, Sungguh membuatnya heran, Kejut, Geli dan juga muat. Ia pikir betapa keji hati keparat Kim Put Hoan dan betapa tebal kulit mukanya, Sungguh tidak ada bandingannya di dunia. Tiba-tiba terpikir lagi olehnya, Saat ini Hong Ling Hoa berbaring tidak bisa berkutik, Kim Put Hoan dan Cho Kong Ling juga terluka, Jika kesempatan ini tidak kugunakan untuk membekutnya kan terlalu tolol aku ini. Berpikir demikian, Tanpa ragu lagi segera ia mendobrak pintu, Belang, Langsung ia menerjang ke dalam. Keruan semua orang terperanjat, Cepat Kim Put Hoan membalik tubuh dan berteriak, Hei kau cujit-jit. Huh, Masakah kau dapat kabur sekali ini? Sim Long, Cepat kemari, Mereka berada di sini sembari berseru jit-jit terus menyerang beberapa kali. Melihat munculnya jit-jit, Meski terkejut, Segera Kim Put Hoan menjadi girang, Ia merasa kebetulan domba disodorkan ke mulut harimau, Segera ia bermaksud menangkap si nona. Tapi begitu mendengar jit-jit berteriak memanggil Sim Long, Seketika kaki dan tangannya menjadi lemas. Betul, Kalau cujit-jit muncul, Tentu juga Sim Long segera menyusul tiba, Demikian pikir Put Hoan. Maka sambil menghindarkan serangan jit-jit, Segera ia menerobos ke arah pintu bagian belakang, Ia yakin di situ pasti juga ada jalan tembus keluar. Segera jit-jit berteriak, Jangan ikut lari. Diam-diam co-kong liong membatin, Hanya orang tolol yang tidak ikut lari. Berpikir demikian, Seketika ia pun angkat langkah seribu, Bahkan lebih cepat larinya daripada Kim Put Hoan. Jangan lari teriak jit-jit pula. Itu dia, Sim Long, Lekas kejar, Mereka lari ke sana. Semula Ong Ling Hoa pucat melihat kemunculan cujit-jit Serta seruannya memanggil Sim Long. Tapi setelah melihat lagak si nona, Mendadak tersembul senyuman geli pada ujung mulutnya. Tiba-tiba ia pun berseru, Tapi Ong Ling Hoa tidak sempat lari, Tidak perlu juga kejar mereka. Jit-jit melengak, Tapi lantas diketahuinya ucapan Ong Ling Hoa itu menirukan suara Sim Long, Agaknya supaya Kim Put Hoan dan Co Kong Liong yang lari belum jauh itu dapat mendengarnya dan tidak berani kembali lagi. Habis itu barulah Hong Ling Hoa berkata pula, Terima kasih atas pertolongan nona. Tutup mulutmu bentak jit-jit sambil membalik tubuh. Kenapa Sim Siang Kong belum lagi datang? Tanya Ling Hoa. Dari mana kau tahu dia belum datang? Dia berada di luar, Kata jit-jit. Jika berada di luar, Tentunya nona takkan sengaja menggertak lari mereka dan aku pun tidak perlu membantumu menakut-nakuti mereka. Hektometer, Tampaknya kau serbatau, Jengek jit-jit. Biarpun Sim Long tidak ikut datang, Melulu aku juga sanggup menghadapimu. Saat ini aku sama sekali tidak bertenaga, Dengan sendirinya nona. Jika tahu begitu, Apa yang membuatmu gembira? Kau kira ku datang untuk menolongmu? Hektometer, Aku cuma tidak suka kau jatuh dalam cengkeraman orang lain. Ya, ya, ku tahu, Kata Ling Hoa dengan tertawa. Hektometer, Tadi Kim Put Hoan dapat kau gertak sehingga tidak berani turun tangan padamu, Tapi sekarang kau jatuh dalam cengkeraman ku telah kalah nasibmu. Umpama sekarang juga nona membunuhku, Tetap aku bergembira. Bisa mati di tangan nona secantik bidadari seperti dirimu kan jauh lebih menyenangkan daripada mati di tangan si buta itu. Huh, salah besar jika kau sangka jatuh dalam cengkeramanku akan lebih enak. Bagi Kim Put Hoan paling-paling cuma membunuhmu saja, Tapi aku, justru akanku siksa dulu dirimu. Teringat kepada macam-macam perbuatan Ong Ling Hoa yang mengemaskan, Sungguh jit-jit tidak tahan, Segera ia melompat maju dan sekaligus memberi beberapa kali tamparan. Dapat dipukul oleh tangan halus seperti tangan nona ini boleh dikatakan mujur juga, Kata Ong Ling Hoa sambil cengar-cengir. Jika tangan nona tidak kesakitan, silakan pukul lagi beberapa kali. Baik teriak jit-jit dan kembali ia menggampar 5-6 kali. Bagus, pukulan bagus. Kalau bagus biar ku tambah lagi. Dan begitulah, belasan kali tamparan jit-jit membuat muka Ong Ling Hoa yang putih itu berubah menjadi merah bengap dan bertambah gemuk. Siaoling dan Siaohang sama melongot, Mereka tidak menyangka nona cantik manis begitu tega turun tangan sekeji itu. Hektomekar, coba omong lagi, Segera ku pukul lebih banyak, Jengek jit-jit. Jangan kau kira aku ini cujit-jit yang dulu, Supaya kau tahu, aku sudah berubah sekarang. Jika berani lagi sembarangan mengoceh, Bisa ku potong sebelah kupingmu, Kau percaya tidak? Cujit-jit sekarang bukan lagi cujit-jit yang boleh sembarangan dihina. Ya, ya, terpaksa Ong Ling Hoa melihat gelagat. Apakah masih ingat tempoh hari aku telah kau tipu dengan tersiksa tanya jit-jit? Ingat, tidak ingat, Jawab Ling Hoa dengan gelagapan. Ai, kejadian sudah lalu, Untuk apa nona mengungkatnya? Tidak mengungkatnya. Hektomekar, selama hidup takanku lupakan kejadian itu, Jengek jit-jit. Tian Maha Adil, Sekarang kau pun jatuh dalam cengkeramanku. Nah, apa, apa yang dapat kau katakan lagi? Aku tidak dapat berkata apa-apa, Sahut Ling Hoa. Apa kehendak nona, tentu akan kuturuti. Baik, kembalikan dulu kata jit-jit sambil menyodorkan sebelah tangan. Kem, kembalikan apa? Masa berlagak pilon pula? Barangku yang kau tipu itu lekas kembalikan padaku, Bentak jit-jit dengan gusar. Oh, ya, ya, Menurut, Sahut Ling Hoa dengan tersenyum getir. Lukanya memang tidak ringan, Dengan susah payah akhirnya baru sepasang anting-anting dapat dikeluarkannya. Jit-jit terus menyambarnya dan menjengek, Oh i, Ong Ling Hoa, Tak tersangka akan terjadi juga seperti sekarang ini. Nona mau apa lagi? Tanya Ling Hoa. Jit-jit tidak menjawab, Sambil membetulkan rambutnya ia mondar-mandir di dalam kamar. Pandangan Ong Ling Hoa juga mengikuti si Nona yang kian kemari itu seperti ingin mengetahui apa yang dipikirnya. Tiba-tiba si Oling mengambilkan kursi dan berkata kepada jit-jit, Silakan Nona duduk dulu dan jangan marah, Umpama Ong Kong Chu tidak setia padamu kan dapat. Kentut, Dia tidak setia apa bentak jit-jit dengan gusar. Jangan kau ikut urusan dan takanku bikin susah padamu, Kalau usil mulut, H.M.K. Ya, ya, Hamba tidak berani, Cepat si Oling menjawab dengan takut. Ia sendiri orang perempuan, Ia tahu bila mana hati perempuan sudah kejam, Biasanya akan jauh lebih kejam daripada lelaki. Mendadak Ong Ling Hoa berkata, Lelaki yang tidak setia memang mengemaskan. Jika Nona ingin mencari pembantu untuk menghadapi lelaki yang tidak setia padamu, Aku inilah pilihan yang paling tepat. Tutup mulutmu bentak jit-jit. Meski dia berlagak garang, Tidak urung matanya menjadi merah dan nasah. Nyata ucapan Ong Ling Hoa itu telah menyentuh perasaannya. Diam-diam Ling Hoa bergirang, Ia tahu sementara ini cujit-jit pasti takkan membuat celaka padanya. Asalkan tidak turun tangan keji padanya sekarang, Selanjutnya dia pasti punya akal untuk meloloskan diri. Cujit-jit mondar-mandir lagi beberapa kali, Mendadak ia menutup dua tempat hiat cu kelumpuhan Ong Ling Hoa, Lalu dibungkusnya dengan selimut, Dipanggulnya dan dibawa pergi. Ke, kemana Nona akan membawa Ong Kong cu? Tanya si Oling dengan takut. Sebentar bila ada orang datang dan tanya padamu, Katakan Ong Ling Hoa telah digondol pergi Nona cujit-jit, Jika ada orang bermaksud menolong dia, Lebih dulu akan ku cabut newanya. Si Oling mengangguk. Sesudah jit-jit pergi, Dengan tertawa ia bergumam, Kalau ada orang datang, Jelas kami pun sudah angkat kaki. Untung uang mereka masih tertinggal di sini. Terima kasih telah menonton!